selamat menikmati jangan-jangan mereka yang terima ini adalah reaksi dari kabar es krim yang diiakan dari nyanyian Ismail Bolong oleh Hindra Kurniawan maupun Ferdi Sambo tentang uang miliaran rupiah yang diberikan kepada kabar es krim bahkan dengan dua jenderal lainnya mantan Kapolda Kaltim maupun Wakapoldanya yang sudah diedarkan oleh berbagai media sudah diberitahukan oleh media dan sekarang ini kabar es krim serang balik Ferdi Sambo Hindra Kurniawan jadi mana yang benar ini apakah pernyataan dari Ferdi Sambo dan Hindra Kurniawan yang benar atau apakah kabar es krim yang benar yang menyatakan bahwa jangan-jangan dan Ferdi Sambo dan Hindra Kurniawan itulah yang menerima itu nah karena itu netizen itu malah usul gini aja sumpah pocong saja di depan rakyat ya mumpung musim hujan jadi bagi oknum yang terima minta disambar geledek sampai gosong misalnya ini satu ledekan tetapi saya kira memang ini kalau saling tuding begini kemudian Kapolri menghindari polemik ini dengan mendiamkannya misalnya ya ini memang agak situasinya agak berat tapi kalau Kapolri kemudian sangat aktif untuk melakukan klarifikasi ini dan itu saya kira ini menjadi persoalan yang sangat menarik tidak apa-apa disebut sebagai pirang bintang itu atau mungkin Polri yang beneran melawan Polri yang ugat-ugalan misalnya yang menyalahgunakan kekuasaannya itu tapi kalau sama-sama Polri yang bisa dikatakan sebagai pengayom rakyat sudah barang tentu dua belah biak itu tidak mungkin mestinya mengambil uang dari tambang batu bara ilegal itu ya karena itu ya ini sudah kabar eskrim saya kira sangat bagus untuk berbicara ini dan ya bisa dikatakan ya menuding balik lah ya kan jangan-jangan mereka yang terima itu dan anehnya juga pemirsa setelah Ismail Bolong melakukan apa namanya membuat video yang buat gagir rakyat Indonesia dia ada video lagi dan berbentuk permintaan maaf bahwa itu tidak benar misalnya jadi ini masih membingungkan bagi rakyat dan karena itu kata-kata ya sudah jangan sumpah saja sumpah pocong saja di depan rakyat banyak apalagi ini musim hujan nanti disambar petir yang salah misalnya atau mungkin yang paling bagus ya mubahalah ya kalau misalnya sistem peradilan dan lain sebagainya ini penyidikan dan seterusnya ini sepertinya memenuhi jalan buntu atau bahkan tidak dibuka kembali ya beberapa jam ini pemirsa kabar skrim polri komisaris jenderal agus andrianto menyerang balik eks karopaminal divisi propam polri hindra kurniawan dan juga mantan kadif propam polri verdi sambu soal tambang ilegal dan agus mempertanyakan ya kenapa keduanya saat itu langsung menindak ismail bolong terkait tambang ilegal ya ini dipertanyakan oleh agus andrianto itu hal ini disampaikan agus sekaligus membantah ya pernyataan bahwa dirinya menerima uang setoran hasil bisnis tambang ilegal dari anggota polisi ismail bolong agus juga mempertanyakan pengakuan ismail bolong yang sempat viral dan kekinian ada di video klarifikasi apalagi sudah di klarifikasi karena dipaksa itu kata agus andrianto itu menurutnya ismail bolong membuat pernyataan telah memberikan setoran kepadanya karena ditekan oleh hindra kurniawan namun terkait itu hindra membantah memaksa ismail bolong membuat testimoni seperti itu jadi ini luar biasa ini pemirsa saya kira bukan hanya ferdi sambu dan hindra kurniawan melawan agus andrianto kabar reskrim tetapi juga ismail bolong juga perlu juga ini di sumpah pocong atau mubahlah ini menjadi berita yang sangat senter pemirsa dan ini beban yang luar biasa dari kapolri kalau ia kemudian mengklaim adanya surat laporan hasil penyelidikan yang diteken Verdi sambu saat masih menjabat Kadif Propampoli terkait dugaan setoran uang hasil bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur kepadanya tidak serta-merta membuktikan bahwa dirinya melakukan perbuatan itu Agus selanjutnya mempertanyakan kenapa hindra dan mantan Kadif Propampoli Sambu tidak langsung menindak Ismail Bolong ketika itu ini pertanyaan yang saya kira juga harus dijawab karena pada bulan April itu sebelum kasus di Duren 3 mencuat itu kan Verdi Sambu berkuasa penuh full dan kalau memang terbukti ini-ini kan harusnya gimana caranya begitu penyelidikan atau apa ditanyai gitu kan nah karena itu dengan beberapa hal yang dikatakan itu Agus Andrianto kabar eskrim pada akhirnya memberikan pernyataan jangan-jangan mereka yang terima dengan tidak teruskan masalah lempar batu untuk alihkan isu itu kata Agus dan kasus dugaan setoran dan bisnis tambang ilegal di Kalam Menteri Timur menjadikan perhatian publik setelah Ismail Bolong membuat testimoni itu sampai hari ini belum terpecahkan Kapolri memang baru menindak untuk menangkap Ismail Bolong tetapi nanti langkah-langkah seperti apa itu kelihatannya belum disuarakan oleh Kapolri mungkin ini ibaratnya sudah sampai ke akar pemirsa kalau misalnya silang sengkarut persoalan setoran uang saling menuding antara propam dengan kabar skrim yang zaman itu seperti itu dan kemudian mentok tidak diteruskan dengan penyidikan mungkin itu untuk simpan-simpan kartu istilahnya kartu truth kalau saya kena begini saya akan bongkar ini ada juga sebaliknya dan seterusnya itu dan ini memang sempat isu tentang perang bintang itu seperti itu mungkin yang kejadiannya mungkin selesama bintang itu tahu tentang berbagai kasus di kalangan mereka sendiri di kalangan para bintang itu tetapi memang pemirsa ada ribuan 10 ribuan atau berapa ini teman saya juga punya informasi data tentang jumlah tambang yang ada itu hanya kira-kira sepertiganya saja yang sebetulnya membayar pajak atau izin yang lengkap sisanya itu bisa dikatakan ilegal nah kalau ilegal seperti ini biasanya menjadi sasaran kalau mau tambang berjalan biasanya polisi yang ya apalah bawa tanahan atau apa begitu dan kasus ini juga sebetulnya sudah dikemukakan oleh Listio Sigit Prabowo beberapa waktu yang lalu bahwa dia akan mengejar akan memecat dan seterusnya terhadap bukan orang bukan saja judi online atau judi darat tetapi juga masalah tambang ilegal atau apa namanya bahan bakar seludukan BBM seludukan itu sudah dikemukakan semua dan tampaknya semua persoalan yang menyangkut dengan kriminalitas ya itu kan memang dunianya polisi ya kalau sekarang ada banyak merajalela seperti itu ya memang layak kita bertanya kepada bagaimana cara kerja polisi itu ya dengan kemewahan hidup seperti itu dan gajinya yang sebetulnya tidak seberapa memang menimbulkan tanda tanya tetapi usul netizen usul netizen ya agar pihak-pihak terkait berkenaan dengan uang setoran ini mana yang benar mana yang salah untuk sumpah pocong di musim hujan ini lucu-lucu tapi sebetulnya serius pemirsa memang untuk kepentingan penggalian biasanya kalau orang sumpah mubahala itu tidak berani datang kalau dia itu merasa sudah salah itu tidak mungkin berani datang karena kalau datang betul-betul sumpah langsung kejadian tetapi beda juga tidak harus datang tetapi sumpah secara sepihak itu juga bisa menghantam paling tidak kalau ada pihak-pihak yang berani dengan sumpah mubahala oh ini luar biasa ya sama seperti Habib Rizik itu berani sumpah mubahala terhadap semua tudingan itu dan akhirnya apa ya lawannya Habib Rizik atau orang-orang yang menjelekan orang yang memfitnah Habib Rizik ya banyak yang akhirnya meninggal sama seperti kasusnya KM 50 itu orang tua korban itu berani sumpah mubahala sementara polisinya tidak berani dan apa yang terjadi sekarang semuanya memang menunjukkan apa-apa yang dikatakan oleh Habib Rizik itu ya nanti tunggu sampai pengadilan akhirat kalau pengadilan di dunia ini memang betul-betul tidak bisa ditegakkan caranya itu dengan sumpah pocong yang itu dikenal di dalam Islam mungkin ya mubahala atau apalah gitu ya Bila Taufik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh